Zul Arizal ditangkap polisi di hadapan jenazah istrinya Senin malam di desa Sampali, Kabupaten Deliserdang. Pria berusia 26 tahun ini tega menghabisi nyawa istrinya lantaran cemburu melihat sang istri menerima pesan WhatsApp dari pria lain. Pelaku kemudian memukul korban secara brutal dan kemudian membenturkan kepala korban ke lantai hingga menyebabkan korban mengalami pendarahan di bagian kepala. Saat melihat korban tak sadarkan diri, pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit dibantu warga. Namun sayang nyawa korban tak tertolong akibat luka serius. Kapolres Tabesmi dan Komisaris Besar Polisi Dijion Arief Setiawan menyebut pelaku membunuh korban tanpa menggunakan alat bantu apapun. Dari hasil pemeriksaan urin, pelaku diketahui positif sebagai pengguna narkoba dan bahkan tercatat merupakan residivis dalam kasus narkotika. Polisi memastikan motif kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dilatar belakangi karena cemburu. Motifnya cemburu internalnya dari 24 tahun, tapi yang persangkutan juga residivis melakui kasus narkoba dan perang dihukum 4 tahun, tahun 2018, dari lutar, selesai menjalani hukuman tahun 2022. Pelaku kini terancam akan dipenjara selama 15 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.